Balaik Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Sidoarjo merupakan salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Di tempat ini menampung sekitar 150 penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan yang ada di UPT ini salah satunya adalah kegiatan pembinaan keterampilan, antara lain kegiatan pertanian adalah salah satunya. Baik mari kita simak bersama seperti apa kegiatannya. Selamat pagi Pak Akadri. Selamat pagi Pak Pak Akadri. Barangkali saya ingin mengetahui nanti program-program apa kaitannya dengan pertanian yang ada di Liponsos ini kaitannya dengan apa rencana ke depan, diapakan Liponsos ini kaitannya dengan tanah-tanahan yang seluas ini. Terima kasih Pak Mabut. Sebelum saya langsung mengarah ke bidang pertanian, mungkin secara global saya sampaikan bahwa UPT Dinas Sosial yang ada di sini atau balai yang ada di sini, ini kan di tengah kota nih, saya kepingin di wilayah tengah kota apalagi di Jalan Palawan, Jalan Utama, masyarakat tahu bahwa di sini itu ada kegiatan, terutama kegiatan pertanian. Yang mana di dalam kegiatan pertanian ini kan, pertanian ini kan ada kegiatan pemberdayaan kepada binaan-binaan yang ada di belakang. Khususnya yang dari pertanian Kabupaten Sidoar Jawa, saya sangat berterima kasih sekali telah dibantu, disupport dengan optimal. Banyak dengan sudah sering ke sini, sudah sering mengulihkan pembinaan-pembinaan kaitannya dengan pertanian yang ada di sini. Rencana memang ada harapan dari Bu Gubernur, ada budidaya cacing sama angkung. Di samping untuk lahan pertanian ini, tapi juga yang bisa menghasilkan bagi klien yang ada di belakang sebagai pembinaan, termasuk juga mendatangkan hasilkan itu. Tapi di sisi lain juga ada nilai plus sebagai lahan-lahan penghijauan yang indah. Rencana memang untuk tanaman angkung itu kami akan tanam di sebelah barat itu. Di belakang ini untuk lahan pertanian yang untuk mungkin kangkung, kacang, atau mungkin yang lain. Untuk cacingnya? Untuk cacingnya, rencana kami akan carikan lokasi yang betul-betul aman, karena kalau di daerah sini ini kurang tinggi. Khuatir pada saat hujan nanti cacing itu kebanjiran. Dan cacing pun juga itu tidak ada yang buang, Pak, dari sirkulasi budidaya itu. Nanti tanah itu bisa dipakai, tupuk telurnya juga bisa dijual telurnya, cacingnya juga dijual cacingnya. Terus juga untuk pupuk angkungnya itu. Pupuk angkungnya sendiri? Pupuk angkungnya sendiri, cacing itu untuk bahan ataupun untuk makanannya, dari daun-daunan pepaya, daun-daunan apa itu, Semua itu bisa, termasuk sisa-sisa masakan di belakang, sayur maupun sisa-sisa makanan itu sudah dimasukkan saja. Bisa dimanfaatkan? Ya, habis dimakan sama cacing, itu yang paling, jadi kita tidak buang sampah, tapi sampah itu sampah dari kampur maupun sisa makanan, itu langsung saja dimasukkan, cacing itu habis. Berarti ini pemanfaatan lahan seoptimal mungkin ini, Pak Garbini? Ya, kalau saya melihat lokasi di sini itu sangat, sangat sayang kalau tidak betul dimanfaatkan, karena lahan yang luar, dan sangat potensi, ini yang saya akan tangkap untuk kerjasama dengan Jeningan, dan sebelum saya masuk di sini, Jeningan sudah aktif, sudah support banyak, termasuk perikanan yang ada di sini. Jadi itu, barang-barang kedepannya, dengan keadilan, Pak Garbini, semakin terampil dari kain-kain yang ada. Ada berapa sekarang, Pak Garbini? Kalau yang di dalam saat ini 150. 150. Nah, ini juga ada rencana ke depan, Pak, di 2023. Kapasitas yang di dalam itu akan dicambang untuk 500, menjadi 650. Karena di Lipontos Surabaya itu sudah overload, dan itu di Lipontos Surabaya itu kan sebenarnya menarik lauk-lauk provinsi, yang mana yang disiapan oleh buku penurut ini nanti akan berapa tambah ke depan. Jadi 650 yang dilencanakan akan ditambung. Ini lagi banyak lagi. Tanya kami saat ini mencoba untuk menata, paling tidak casingnya dulu lah. Tampak depan dulu, nanti ke belakangnya kita akan, apa itu, pertahap kita bersiapkan. Saya sangat berterima kasih sekali dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selama ini sudah sangat banyak membantu kami. Makanya teman-teman yang siap membantu, apa saja yang bisa teman-teman bantu akan diambil. Ya, bisa berjalan ke depan lebih baik untuk teman-teman kita. Ya, dukungannya dengan bukit sedikit ini, termasuk bukit sedikit ini. Ya, semangat sampai. Siap, semangat. Terima kasih. Amin, amin ya. Amin, amin ya. Amin, amin ya. Terima kasih.